Karena kalau kita bicara bahwa Indonesia sekarang ini mulai mencapai level itu, saya rasa sudah lepas dari mereka. Sekarang kita lihat ya, dulu Indonesia sering kebobolan karena bola tas, crossing bola tas. Sekarang kita bisa lihat hal seperti itu sudah terjadi lagi, karena ya sudah lepas dari postur pemain yang naturalisasi yang sangat membentuk dalam hal itu. Kali ini kita berdiskusi dengan salah satu pelatih hebat di Liga Indonesia. Tentu semua penikmati populer Indonesia sudah mengetahui yaitu Coach Jackson Eftiago. Nah dalam pertemuan kali ini, topik yang sedang banyak dibicarakan bagaimana kiprah tim nasi Indonesia di bawah asuran Coach Sintayong. Dan perlu di garis bawahnya juga Coach Jackson Eftiago pernah menjadi pelatih tim nasi Indonesia. Jadi secara garis besar, apa yang terjadi di tim nasi Indonesia kita mungkin dari sisi pengalaman Coach Jackson Eftiago bisa di-share beliau. Namun sebelum masuk ke sisi pengalaman beliau sebagai pelatih tim nasi kita, Coach bagaimana pandangan Coach melihat situasi tim nasi di bawah asuran Coach Sintayong sekarang Coach? Ya berkembang sangat pesat sekali menurut saya karena sudah boleh dikatakan mayoritas pertandingan itu bukan dengan klub se-level ASEAN ya, ASEAN Tegara ya. Tapi ASEAN pada umumnya dan hasilnya cukup baik, saya merasa cukup baik beberapa tahun ini mampu mengikuti piala ASEAN, mampu mencapai level yang lebih tinggi daripada sebelumnya ya, bukan piala ASEAN Tenggara saja, tapi sudah mulai berkiprah di kompetisi besar di ASEAN, tertinggi di ASEAN, di beberapa kelompok umur. Ya Coach, salah satu hal yang tentu kalau kita bicara pertandingan sepak bola, gaya permainan. Nah, bagaimana kalau misalnya menurut pandangan Coach, gaya permainan Coach Sintayong ada yang menyebut Coach, ya karena terlalu bermain reaktif, mengandalkan transisi, counter, akhirnya dari sisi kuat and kuat ya Coachnya, keindahan permainan sepak bola, yang dimana kita misalnya mempunyai filosofi orientasi ke bola, bola position, ya cukup belum begitu menarik ketika kita menyaksikan. Gimana menurut Coach? Menurut saya ya, sepak bola itu sebenarnya tidak ada sebuah resep yang, sepak bola yang benar yang ini atau yang itu. Ada berbagai situasi yang bisa diciptakan. Seperti kita bilang di awal tadi, Indonesia sekarang lebih sering bermain di level yang lebih tinggi ya, bukan di level ASEAN Tenggara lagi. Sehingga mungkin kalau dia punya konsep reaktif, boleh dikatakan itu salah satu hal yang mungkin lebih mendukung kelebihan pemain Indonesia yang biasanya kita tahu punya mobilitas dan kecepatan. Sehingga mungkin beliau adopsi sistem itu karena lebih tepat ya untuk pemain-pemain Indonesia ya. Saya rasa begitu, saya rasa begitu. Dan lawan yang kita menghadapi memang memaksa kita untuk ambil sebuah postur di lapangan yang berbeda. Kita bisa lihat kemarin pertandingan Manchester City lawan Real Madrid. Real Madrid salah satu klub terbesar dunia, mereka juga bermain reaktif juga. Karena menghadapi Manchester City yang notabene punya penguasaan bola, sangat luar biasa, dan bermain di daerah pertahanan lawan. Saya rasa tidak ada hal yang salah dengan hal begitu, kalau memang itu strategi untuk menghadapi sebuah lawan tertentu. Kalau dia tampil di Asia, jelas dia punya postur berbeda. Kita bisa lihat dia menghadapi Vietnam bagaimana timnya jauh lebih dominan dalam permainan, menghadapi Malaysia, Filipina. Tapi kalau menghadapi tim seperti Australia, Jordania, Qatar yang punya level permainan maupun ranking di FIFA lebih tinggi daripada kita, ya jelas dia menghadapi sebuah postur yang berbeda. Saya rasa itu adalah bagian dari berasi strategi beliau. Secara garis besar apa yang saya sampaikan? Ya bagaimana kita pun harus realistis, coach ya, menghadapi lawan. Seperti apa kalau secara kualitas tim sangat superior, tentu kita pun harus dipandai membaca hal tersebut. Coach, salah satu juga ada kaitan masih tentang permainan yang dilakukan oleh tim nasional Indonesia kita di era sekarang. Coach, beberapa tahun silam bersama Persipura Jayapura, salah satu pelatih yang gemar memainkan sistem ataupun pola 3-back. Oke, sekarang ini coach Sintayong bersama tim nasional Indonesia, akhir-akhir kebelakangan ini sangat gemar menggunakan pola 3-back. Secara garis besar, coach, mungkin penikmat sepak bola Indonesia kita ingin mengetahui apa sih, coach, keunggulan sistem pola 3-back ini dan bagaimana pandangan, coach, melihat tim nasional Indonesia kita dari satu pertandingan ke pertandingan terus-terus menggunakan sistem 3-back, coach? Ya, 3-back jelas kamu punya serangan dari sayap maupun tengah yang cukup variatif ya, cukup variatif. Kedua sisi itu ada pemain yang lebih dulu pada saat saya masih pemain di Brazil itu ada seorang pelatih yang menyampaikan bahwa perubahan sepak bola yang terjadi itu biasanya kamu ambil satu pemain dari salah satu nilai tempatkan di sisi yang lain. Misalnya, kalau 3-back itu berarti dia sudah mengandalkan empat orang di situ, dia naikkan satu orang ke depan. Itu berarti dia mau menampilkan permainan lebih agresif di setor tengah atau di setor depan. Sehingga ya itu tadi. Keli bihan itu jelas, kalau kamu punya pemain sayap yang cukup agresif, kita bisa lihat agresivitas dari pemain sayap. Kita lihat di tim nasi sekarang ini ya. Dua pemain yang paling dapat sorotan itu biasanya kalau di tim nasi itu adalah Aisnawi dari sisi kanan, biasanya senior ya. Aisnawi dari sisi kanan dan Arhan Pratama. Sering nama-nama itu disebutkan itu karena ya situasi itu. Dia memberikan kebebasan kepada dua pemain itu bisa support lini depan. Ya, makanya saya rasa dengan komposisi pemain yang kita punya saat ini, saya rasa formasi itu cukup baik. Apalagi pemain-pemain di sektor pertahanan, ada pemain yang punya kelebihan dalam aspek postur tubuh tinggi, strength maupun kekuatan. Misalnya, risk riddle dia punya posturnya cukup bagus. Ada Ferrari punya posturnya juga cukup bagus dan strength, powernya kecepatan. Terus, ada beberapa pemain naturalisasi juga yang support di sektor itu. Sehingga dia bikin kombinasi pemain yang punya kecepatan, pemain yang punya postur tinggi, yang cukup baik di sektor pertahanan. Makanya saya melihat ya itu ada kelebihan untuk bisa menempatkan salah satu pemain dari sektor belakang di salah satu sektor yang tengah maupun depan. Sesuai pilihannya dari coach ya. Ya, coach, tadi ada coach singgung juga soal pemain naturalisasi atau pemain keturunan kita. Bagaimana menurut coach kontribusi yang mereka berikan terhadap sistem yang dimainkan tim NAS kita sekarang, coach? Ya, saya rasa sangat besar sekali. Makanya kalau kita bicara bahwa Indonesia sekarang ini mulai mencapai level itu, saya rasa sudah lepas dari mereka. Sekarang kita lihat ya, dulu Indonesia sering kebobolan karena bola atas, crossing bola atas. Sekarang kita bisa lihat hal seperti itu sudah terjadi lagi. Karena ya sudah lepas dari postur pemain yang naturalisasi yang sangat membentuk dalam hal itu. Malah Indonesia sering menciptakan gol dari set piece. Sering sekali Indonesia cita gol dari set piece. Malah terbalik karena ya itu salah satu kelebihannya postur dari pemain naturalisasi itu sangat dimengfatkan oleh tim NAS Indonesia. Kita bisa lihat beberapa kali pertandingan. Arhan Pratama itu bisa mengfatkan kelebihan lemparan jarak jauh itu. Ya, karena itu. Karena di garis pertahanan lawan itu diisi dengan beberapa pemain naturalisasi punya postur tinggi. Ya, saya rasa sangat besar sekali ya. Sangat besar sekali ya. Kalau soal kontroversi iya atau tidak, saya rasa tim Perancis yang juara dunia tahun 2018 itu tidak lepas dari perang pemain naturalisasi. Ya, karena saya rasa hampir semua dunia ya. Semua dunia itu bagian dari globalisasi dunia sedang berkembang pesat. Dan itu adalah bagian dari sebuah perubahan yang dunia kita sedang mengalami sekarang. Ya, Coach. Tadi ada salah satu poin yang Coach sampaikan soal set-piece yang dimana bisa dikonversi oleh anak asur Coach Sintayong beberapa kali, Coach. Dan pada akhirnya ketika kita melihat contoh pertandingan tim NAS Indonesia Senior melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia beberapa waktu yang lalu, Coach. Itu kan salah satu goal set-piece yang diciptakan oleh Jay Edges. Terus, kemudian ya gimana Coach memberikan pandangan Coach ya soal di era sepak bola sekarang itu goal itu nggak harus lewat sistem open play aja ataupun hanya lewat permainan 1-2 sentuhan. Bagaimana Coach memandang sebuah klub ataupun tim NAS ataupun kita lah Coach untuk bisa memang benar-benar proper ya membuat pattern misalnya. Dari situasi throw-in, dari situasi corner kick untuk memanfaatkan agar bisa menciptakan goal. Kalau misalnya saya ulik Coach ya, dari data statistik Coach semakin meningkat Coach dari tahun ke tahun bahwasannya goal yang bisa tercipta lewat situasi set-piece. Dan Coach Sintayong pun kalau kita lihat di beberapa video latihan beliau bersama tim NAS yang diunggah PSSI Coach ya, memang hampir saya catat Coach ada sekitar 12 ataupun sampai 14 terpampang di papan teknikalnya. Bagaimana pattern set-piece dilatih oleh Coach Sintayong. Gimana menurut Coach soal set-piece Coach di dunia sepak bola sekarang? Saya tahun 98, aku masih pemain, saya mengikuti sebuah kursus pelatih di Brazil, baru selesai piala dunia tahun 98. Dia di Prancis, Brazil kalah lawan Prancis 3-0, Zidane cetak 2 gol dari set-piece headingnya. Terus instrutornya Parira, Zagallo, sama Ricardo Gomez. Dalam meeting itu, Parira sampaikan bahwa penting, itu tahun 98, pentingnya melatih set-piece. Karena apa? Set-piece itu kata-kata dari beliau ya, bukan kata-kata saya. Aku masih ingat sampai sekarang, dan saya bisa omong dengan kata yang sama. Set-piece itu adalah satu-satunya momentum dalam sepak bola, di mana kamu mau taruh bola di posisi itu, dan lawannya tidak boleh mengganggu kamu. Sehingga kamu punya ketendangan, dan kamu bisa berlatih, dan kamu bisa ambil tendangan itu tanpa pressure, tanpa apapun dari lawan. Karena dia tidak bisa mengganggu set-piece. Sehingga itu adalah sesuatu yang harus dilatih dengan sangat baik. Terus saya kasih contohnya, gelar Prancis dapat itu, dari golnya Zidane, dua gol headnya, yang situasi yang sama. Makanya set-piece sebenarnya sangat penting ya. Makanya kadang saya heran ya, kalau orang bilang, ah itu gol, tapi golnya bukan dari open play, itu dari bola mati. Tapi bola mati adalah sebuah bagian penting dalam permainan sepak bola, ya karena itu tadi. Itu adalah momentum satu-satunya, di mana kamu bisa ambil keputusan tanpa gangguan apapun dari lawan. Makanya itu harus dilatih dengan sangat luar biasa baik. Kebetulan waktu gelar, saya pertama kali jadi pelatih Persebaya di 2003 di Liga 1, itu menjadi salah satu hal yang saya sangat andalkan untuk kita laluas, untuk Liga 1. Kita punya di situ Dejan, kita punya Leonardo Gutiérrez, sama hampir semua gol kita dari situasi set-piece. Dan saya rasa hal yang melakukan Kurt Sintayong itu, ya itu adalah sesuatu yang normal, dan salah satu trend yang sering ada di buku reportnya FIFA, event-event yang ada besar. Pertandingan besar itu biasanya ditentukan situasi set-piece. Juara Piala Dunia terakhir itu ditentukan set-piece, bola mati. Juara Piala Dunia terakhir itu Argentina, adu penalti. Sehingga kita tidak boleh remehkan itu, karena itu sangat luar biasa penting. Contohnya, gelar Argentina direbut dari posisi itu, situasi itu. Ya, ya, got it.